Intro Masyarakat Pekobotan Malinaw juga ingin melihat aktivitas Bapak Bupati dalam semua hal, silakan ikuti pijar Malinaw Ini dibangun bukan periode saat ini Saya dan Pak Jakaria Tapi kewajiban saya dan Pak Jakaria, pemerintah untuk terus merawat jalan-jalan tani ini dan berusaha meningkatkan jalan tani ini sehingga jalan ini semakin layak bagi masyarakat petani Sehingga hasil pertanian masyarakat betul-betul bisa memberikan kesejahteraan bagi petani itu sendiri Dimulai dari mana? Dimulai dari rencana kerja Bupati dan Wakil Bupati selama 100 hari Saya tidak mau terlalu berteori Mari kita berpraktik sama-sama bagaimana cara kita melakukannya Satu, saya memberikan target kepada Dinas PU Karena pemerintah Kabupaten Malinaw telah mengalokasikan APBD untuk membeli alat berat Tapi alat berat itu masih terbatas Apa yang dilakukan oleh saya dan Pak Wakil Kami mengajak mitra atau pihak swasta untuk bersama-sama membantu Pemerintah Kabupaten Malinaw agar bisa merawat seluruh jalan tani yang tadi dilaporkan kurang lebih 300 km Tersebar di 15 kecamatan Perawatan jalan tani ini melibatkan 3 perusahaan Dan seluruh alat beratnya termasuk personil dan pembiayaannya ditanggung oleh perusahaan Saya mengundang pihak perusahaan dan meminta mereka untuk membantu masyarakat Lewat CSR-nya agar masyarakat bisa merasakan Apa yang dilakukan oleh perusahaan ditambah dengan alat yang pemerintah miliki Dan mulai tahun depan Direncanakan pada APBD perubahan ini Saya menegaskan bahwa kita akan menambah alat berat bagi UPTD kita Untuk apa alat berat ini ditambah? Agar jalan-jalan akses pertanian kita tetap bisa terpelihara dan terjaga Karena APBD Kabupaten Malinaw tidak hanya untuk jalan tani Karena APBD Kabupaten Malinaw dimulai dari biaya belanja pegawai yang kurang lebih 4 ribu Ditambah dengan program-program yang nanti saya jelaskan pada Bapak Ibu masyarakat Sehingga Bapak Ibu sebagai pemilik APBD itu Memahami kemana uangnya Jangan ada pikiran-pikiran yang nanti dibangun Bupati dan Wakil Bupati korupsi dana itu Apalagi di lokasi KPK Ini kan lokasi KPK ini KPK itu ada yang ngurus-ngurus tangkap-menangkap Kalau salah Kalau tidak salah KPK itu juga tidak angkap Semarang KPK Kampung Petani Kabiran Luar biasa Tempung tangan dulu Setelah jalan ini kita rawat Ada program selanjutnya yang kami janjikan kepada masyarakat Memberi bantuan sertifikasi terhadap lahan pertanian dan perkebunan Bagaimana sertifikasi lahan pertanian dan perkebunan Kalau jalan-jalan kita sudah bangun, kita sudah rawat Bahkan nanti pada saatnya kita tingkatkan Lahan ini tidak Bapak Ibu garap Petani Sehebat apapun Bapak Ibu punya lahan Kalau kita tidak garap lahan itu dengan baik Lahan itu tidak bisa memberi kesejahteraan bagi kita petani Nah saya yakin melalui perawatan jalan pertanian ini Yang nanti menjadi fokus pada OPD yang terkait Dengan dukungan Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat di Kabupaten Madinah Maka kita bisa bersama-sama bagaimana masyarakat itu bisa sejata Bantuan yang harus diberikan harus sesuai dengan kebutuhan petani itu Bukan keinginan kepala dinas apalagi keinginan bupati Kita akan lihat seperti apa usulan mereka Sehingga kalau itu yang dibutuhkan oleh petani Itu yang memang harus kita adakan Sehingga jangan dikasih pupuk nanti pupuk ke tiang rumah Jangan dikasih bibit nanti puibit di bawah jembatan Jadi kelompok tani itu jelas dia Jangan nanti begitu bantuan banyak yang mengaku orang-orang dalam kelompok tani Tapi begitu bantuan itu disalurkan Justru tidak tepat Ada kelompok tani yang betul-betul petani Justru kelompoknya bukan petani Ini perlu diverifikasi baik Nah selanjutnya program kesehatan ini Yang kita lonceng ini Saya ingin nanti para kesehatan melalui program melalui dinas kesehatan Itu melakukan perdampingan Jadi nanti desa bisa mengusulkan permohonan Pak Kades Bapak kelompok petani Nanti ajukan kepada pemerintah Supaya nanti setiap titik ini kapan diminta dilayani Jadi Bapak Ibu Pak Kades kesehatan Kita punya perawat petugas kesehatan kita yang datang bertemu dengan petani di lahan-lahan dia Paling tidak ada deteksi awal terhadap persoalan-persoalan kesehatan bagi masyarakat Ketani itu sendiri Ya jika nanti perlu ditidaklanjuti penanganannya Baru nanti diarahkan Seperti apa Itu bentuk pelayanan yang menjadi komitmen Yang saat ini bukan diganjikan lagi Sedang kita mulai kerjakan Dan hari ini saya memulai lonceng itu di desa Ya KPK ini Kalau perlu dikasih vitamin Pak Dokter Kasih vitamin Sehingga para petani kita tetap sehat Tetap semangat Dan pada akhirnya mereka bisa memproduksi Ya potensi-potensi yang mereka garap Ya untuk kesejahteraan mereka sendiri Yang penting jalan bagus Produksinya ya rutin Nah kita harap 4.000 sampai 5.000 ton Ya suatu saat nanti Kapal yang masuk dari Surabaya Dari Sulawesi yang bongkar di Kelapis itu Ya kita harapkan nanti Kita punya hasil pertanian perkebunan kita Juga bisa keluar dari Malinau ini Ya jangan barang masuk dari luar Tapi tidak ada hasil produksi kita Yang bisa dibawa keluar dari daerah ini Tapi semua harus kita siapkan dengan baik Sampai jumpa di video selanjutnya